Yes, salam gila Luar biasa Dengan saya Ria Jun Motivator tergila di muka Kali ini Saya akan berbagi kepada anda Gimana sih kalau misalnya Anda memiliki produk Dan jasa yang nilainya Lumayan tinggi, harganya lumayan Mahal, bagaimana menjual produk Dan jasa yang Harganya wow Gitu ya, yang pertama adalah Anda harus memikirkan Siapa Target utama anda Yang berkaitan dengan Produk dan jasa anda, itu dulu Anda list, artinya apa Anda harus tahu Sebenarnya Tipe customer apa yang akan membeli produk Dan jasa anda, tipe customer Apa atau target customer Apa yang akan memakai produk dan jasa Anda, ya Anda harus list itu, apakah usianya Apakah lokasinya Apakah penghasilannya Apakah gaya hidupnya Pokoknya anda buat list Ya, buat list yang sedemikian rupa Dan anda targetkan Mana Target customer yang paling pas Seperti itu Oke Yang kedua selanjutnya adalah Anda harus menarget Bagaimana brand anda itu Menjadi sebuah brand yang Tanda kutip mahal Tanda kutip yang berkelas Tanda kutip yang high end Anda harus memikirkan Mulai dari gambar-gambarnya Mulai dari warna Mulai dari proporsi tulisan Mulai dari Bentuknya seperti apa Ya, yang diminati oleh High class, high end Produk dan jasa anda Dan kata-katanya itu Tidak perlu kata-kata yang Yang apa namanya Yang terlalu banyak Anda perlu kata-kata yang Menjadikan solusi Bagi masalahnya mereka Sehingga Ketika dia baca Ya, ketika dia baca Dia merasakan iklan anda Merasakan marketing anda Menjadi lebih baik Ini brand Ya, anda harus Membuat suatu slogan Membuat suatu moto Dan moto slogan ini Berkaitan dengan brand Harus memiliki Pola emosional Pola emosional Artinya adalah Ketika dia membaca Dia langsung bisa merasakan Gitu loh Ya kan Merasakan Drive safely Ya, ketika anda Mendengar kata-kata Drive safely Artinya anda berkendara Dengan aman Ya Dengan aman apa? Aman Misalnya mesinnya bisa digunakan Untuk jarak jauh Ya kan Untuk tabrakan juga aman Terus tempat duduknya juga Selain nyaman Juga dia bisa memberikan Keamanan luar biasa Ada airbagnya Dan segala macam Misalnya seperti itu Nah, kalau dalam Jasa Anda harus bikin Produk Personal brand anda Lebih bagus Karena biasanya Kalau jasa itu Lebih banyak Ke arah Personal branding Makanya anda harus Lebih berkelas Anda harus lebih Menargetkan Ya kan Seperti apa Nanti brand anda Itu akan dibentuk Nah, yang paling penting Dalam pembuatan brand Adalah bagaimana Anda bisa menancapkan Rohnya Ya kan Rohnya anda Produk dan jasa anda Khususnya jasa Kepada customer anda Contoh misalnya Kalau saya menciptakan Black hypnotist Saya menancapkan bahwa Kalau anda belajar Black hypnotist Anda gak perlu belajar Ilmu lainnya Ya kan Gitu Anda belajar Untuk di Segala bidang ilmu Secara praktis Dan anda bisa menerapkan Anda belajar Manipulasi pikiran Dan komunikasi terselubung Jadi menancapkan Bagaimana menancapkan Dengan mudah Adalah menjadi Spesialisasi Di produk dan jasa anda Khususnya jasa ya Menjadi spesialisasi Yang bagus Menjadi spesialisasi Yang sangat dalam Sehingga Ketika ada Hal A Dia ingatnya anda Ketika ada Masalah A Dia ingatnya anda Ketika ada Ngomong Orang ngomong A Dia ingatnya anda Itulah dari Target branding Jadi anda harus Membuat branding anda Sedemikian rupa Berkelas Ya Selanjutnya adalah Bagaimana anda Menarget Marketing Jadi saluran marketing Saluran promosi anda Dimana Orang-orang Yang high end Dimana Orang-orang Yang high class Itu Berada Artinya gini Sosial medianya Apa sih yang digunakan Ya kan Gambar-gambar Seperti apa sih Yang Yang biasa Ditampilkan oleh Kompetitor Kompetitor Ya untuk Untuk customer Kelas atas Seperti apa Warnanya Seperti apa Bentuknya Seperti apa Kata-katanya Dan anda harus tahu Saluran Marketingnya Saluran Promosinya itu Seperti apa Jadi Belum tentu Anda Berpikir bahwa Oh saya harus besar nih Karena ini Harus ditempatkan Di tempat yang Mewah Oke Itu bisa Tapi Sekarang Saat ini adalah Bagaimana anda melihat Saluran online Yang banyak digunakan Oleh orang-orang high end Misalnya email Ya kan Atau Katakanlah instagram Atau misalnya facebook Seandainya facebook Facebook untuk umum Bagaimana anda Membuat facebook anda Yang berkaitan dengan Brand tadi Berkelas Dan bagaimana Target-target dalam facebook anda Pertemanannya itu Orang-orang yang high class High end Sehingga Itu bisa menyaring Agar nanti Yang tadinya Calon customer Menjadi tertarik Kepada anda Dan menjadi customer Disitu Ya Dan Kalau anda menjual Produk Dan jasa yang mahal Anda harus Terus menerus Untuk Menyebarkan Namanya value Menyebarkan Namanya nilai Nilai-nilai anda Apa sih Gitu loh Dan benefit Benefit keuntungan anda Apa sih Ya kan Untungnya buat gue Kalau beli produk jasa lo Apa Nilainya Kalau misalnya gue Beli produk jasa lo Apa Nah itu Kadang-kadang kan Mereka merasa Punya uang Mereka merasa Bisa Bisa memiliki Sesuatunya dengan mudah Makanya mereka akan Tanda kutip Menyepelekan Makanya anda harus memiliki Value-nya Nilainya itu yang bagus Ya kan Benefitnya yang bagus Dan anda harus menjelaskan Fitur-fitur Fitur-fitur yang 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 ada Dari produk dan jasa anda Sehingga Fitur-fitur itu Mereka paham Sedemikian rupa Teredukasi Dan Harus menjadi yang unik Apa sih yang Sisi unik Dari produk dan jasa anda ini Sehingga Itu nanti lama-lama Akan nancep Ya Kalau pola dihipnotis Digendam adalah Ketika sesuatu Yang berulang-ulang Ya Walaupun itu Baru Dan berulang-ulang Dia akan nancep Di pikiran Ya begitu juga Nanti kalau misalnya Anda menggunakan Itu untuk Memenangkan Persaingan Yaitu Tingkatkan nilainya anda Tingkatkan benefitnya anda Tingkatkan uniqueness Ya Hal-hal yang unik Di dalam produk dan jasa anda Seperti itu Udah gitu Produk dan jasa yang mahal Itu Harus memiliki Namanya After sales Jadi setelah menjual Setelah mereka memiliki Anda harus ada Service setelahnya Ya Service contohnya perbaikan Contohnya konsultasi Atau sharing Contohnya bimbingan Misalnya Kalau di jasa Seperti itu Nah kalau di produk Misalnya ada garansi Ada misalnya Berapa kali Service Itu masih gratis Dan sebagainya Anda harus memikirkan After salesnya Karena kalau misalnya Anda memiliki produk Dan jasa Yang nilainya tinggi Harganya tinggi Tidak ada after salesnya Itu sama Akan menjadi turun Gitu loh Menjadi turun Gregetnya itu Gregetnya itu Akan menjadi turun Gitu loh Anda harus memiliki itu Karena yang membedakan Antara Yang nilainya Biasa Dan nilainya tinggi Adalah after sales Anda harus memiliki itu Oke Lalu Terakhir adalah Kalau misalnya Gini Saya memiliki Saya memiliki Produk dan jasa Yang lumayan mahal Oke Saya coba Penetrasi ke Market Ke pasar Tetapi masih Belum maksimal Terus gimana Ya anda harus Menciptakan Pasar anda sendiri Anda harus menciptakan Sebuah Kondisi Sebuah Situasi Kondisi Sehingga Orang-orang Akan Beranggapan Benar juga ya Gue gak bisa lari nih Gue gak bisa Dapat jawaban nih Kecuali sama dia Maksudnya apa Kalau anda Memasuki sebuah Pasar Atau market Anda memasuki Sebuah hutan Yang sudah ada Raja hutannya Itu akan Lebih Lebih Sulit Dibandingkan Anda mencari Hutan Ya kan Mencari hutan Kosong nih Anda mengklaim Sebagai Atau Apa namanya Mengumumkan diri Sebagai rajanya hutan Lalu Membentuk hutan itu Sedemikian rupa Sehingga Yang lain itu Pada masuk Kedalam hutan anda Dan mengakui Bahwa anda Rajanya di hutan itu Nah itulah yang harus anda lakukan Menciptakan pasar Gimana caranya Secara spesifik Saksikan video-video saya selanjutnya Tetap Subscribe Tekan tombol lonceng Dan saya tunggu komennya di bawah ini Semoga bermanfaat Anda sebarkan dengan luas Share ke media sosial anda Ke teman-teman anda Ke database kontak anda Semoga Hal ini sangat bermanfaat Khususnya Bagi anda yang memiliki Karyawan Memiliki tim Memiliki reseller Dan sebagainya Saya sumpahin Semoga jualannya Laris manis Untungnya besar Dan anda bisa menjual Produk dan jasa Yang mahal sekalipun Oke Selamat action Gila-gila Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati